Sotter Badan Pemeriksa Keuangan BPK mengungkap ada tiga jenis bantuan sosial di era pemerintahan Presiden Joko Widodo yang tidak tepat sasaran dalam penyalurannya. Bahkan salah sasarannya mencapai 6,93 triliun rupiah. Hal ini tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan semester 2 BPK tahun 2021. Berdasarkan laporan itu disebutkan penetapan dan penyaluran Bansos Program Keluarga Harapan PKH, Sembako, Bantuan Pangan Non Tunai, BPNT, serta Bantuan Sosial Tunai, BST, tidak sesuai ketentuan. Hal ini membuat adanya potensi kerugian negara mencapai 6,93 triliun rupiah. Masih soal yang sama saudara dalam laporan hasil pemeriksaan BPK semester 2 tahun 2021 tahun lalu tertulis penetapan dan penyaluran Bansos Program Keluarga Harapan dan Sembako, Bantuan Pangan Non Tunai, serta Bantuan Sosial Tunai, tidak sesuai dengan ketentuan sebesar 6,93 triliun. Anggota Komisi 8 DPR dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Maman Imanul Hak, menyebut temuan BPK terkait penyaluran Bansos yang tidak tepat sasaran sebesar 6,93 triliun harus segera ditindaklanjuti secara serius. Kedepan dalam menyalurkan Bansos perlu kesamaan data, transparan dan berkesinambungan agar tepat sasaran. Jadi semacam puncak gunung es, dari sulitnya kita melakukan upaya untuk penyaluran dana-dana sosial yang tepat sasaran di tengah masyarakat, Sehingga ini yang diperlukan ada sebuah one data, satu data yang sama, lalu program yang betul-betul transparan dan juga berkesinambungan, sustainable, dan juga disini diperlukan sekali apa yang disebut dengan partisipasi masyarakat. Sudara, laporan BPK mengungkap ada tiga jenis bantuan sosial yang tidak tepat sasaran dalam penyaluran dan nilainya fantastis mencapai 6,93 triliun rupiah. Apa saja indikasi BPK menilai Bansos ini salah sasaran? Kami akan berbincang dengan salah satu anggota BPK, Aksanul Kosasih. Pak anggota BPK, Pak Aksanul, selamat malam, sehat selalu, apa kabar? Terima kasih atas kesediaannya untuk diwawancara di Kompas TV. Ini data yang mengejutkan sesungguhnya, hampir 7 triliun Bansos salah sasaran. Bagaimana sesungguhnya? Sebenarnya dalam pemeriksaan badan pemeriksa keuangan dalam dua tahun terakhir, untuk yang kita laporkan kemarin itu tahun 2021, tentang program keluarga harapan, bantuan pangan non-tunai, dan juga ada bantuan sosial tunai yang kita bisa sebut BST. Itu memang 6,9 triliun temuan di badan pemeriksa keuangan. Tapi ini kita bagi-bagi. Ada 5,5 triliun yang tidak masuk dan tidak terdaftar di dalam BPKS yang diterbitkan oleh Kemensos sendiri. BPKS ini daftar menerima ya? Ya, jadi daftar terpadu kesejahteraan sosial. Itu yang diupdate oleh Kemensos setiap bulan untuk diperbaharui atas rekomendasi badan pemeriksa keuangan. Nah, dari 6,9 itu, 5,5 triliun tidak masuk dalam daftar BPKS. Artinya, orang yang tidak ada di dalam daftar ikut menerima. Dari 100 triliun, 120 triliun, kita akan lakukan sampling dengan pemeriksaan yang valid. 5,5 tidak masuk dalam BPKS. Sisanya sebesar sekitar 700 miliar. Itu tidak bisa dipadankan dengan NIC. Dengan penduduk kependudukan. Artinya, ya sama. Tidak sepadan. Orang-orangnya itu di dalam NIC-nya tidak seragam. Tidak, sebenarnya hampir sama, tapi tidak bisa. NIC-nya ada, tapi tidak bisa dipadankan. Kan kita padanannya adalah NIC. Daftarnya NIC-nya itu tidak ada padan. Artinya memang ini tidak berhak. Oh, orangnya tidak berhak. Artinya tetap dikasihkan, tapi orangnya tidak berhak? Ya, tidak sesuai dengan NIC. Sama seperti yang 5,5 triliun tadi. Artinya tetap diberikan, tapi orangnya tidak tepat. Kalau yang 5,5 triliun, tidak ada di dalam daftar. Lalu larinya kemana uang itu? Atau bantuan itu? Yang nanti, saya minta tadi, saya kebetulan, langsung undang ke mensos, ke kantor. Kita berbicara hampir 2 jam lebih. Saya menjelaskan poin-poin. Agar segera ditindaklanjuti dalam 4 hari kerja ini. Bersama-sama tim badan pemerintah keuangan. Jadi ini tidak boleh libur. Mulai besok, kita sampai dengan tanggal hari minggu saya minta. Karena Senin saya harus segera ngambil keputusan. Ini mau diapakan ini. Untuk opini ke mensos. Oke. Seperti apa ini? Termasuk apakah akan ada audit investigasi atau tidak? Belum ke sana. Saya tunggu dulu ke mensos. Jadi saya tidak ingin ini menjadi hal-hal yang masih, kalau masih bisa ditindaklanjuti oleh mereka. Karena dalam seminggu ini memang banyak hal yang dilakukan oleh ke mensos. Terutama dalam sebulan terakhir lah ya. Mereka bergeradang itu. Betul, betul. Karena memang ini kan juga khas pemberian bantuan sosial bukan perkara mudah ya. Karena ada data yang kemudian juga masih acak-acak dan lain sebagainya. Tapi tentu ini menjadi pertanyaan. Mungkin di atas, di pusat, oke. Tapi kemudian ketika kemudian di bawahnya atau mungkin di pemerintahan daerah dan lain sebagainya itu mungkin bermasalah. Dan saya tidak mengerti juga itu artinya ada banyak kemungkinan potensi di situ. Termasuk juga di tingkat pusat yang mungkin juga bisa ada hal-hal yang salah sasaran. Tapi saya ingin tanya. 5,5 triliun tidak masuk ke dalam daftar. Artinya orangnya tidak ada dong 5,5 triliun itu? Biar barangnya ter-deliver. Saya tidak bisa mengatakan tidak ada. Mereka harus input orang-orang ini. Kemudian kita uji. Itu saja. Mereka harus input orang-orang ini. Kemudian kita uji. Dan badan pemerintah keuangan akan menguji itu. Atau minimal harus ada yang bertanggung jawab. Artinya begini, Bung Aslanul. Artinya begini. Jadi, sementara ini ya, sementara ini ya. Nanti kan ada proses pemeriksaannya. Artinya yang 5,5 triliun tadi, itu nggak tahu tuh dikasihkan ke siapa karena tidak bisa dibuktikan. Kurang lebih begitu lah. Saya hanya bisa mengatakan tidak ada di dalam DTKS. Orangnya juga tidak ada? Tidak. Tapi, sementara harus sebut, kalau orangnya ada, masukkan dalam DTKS, kemudian badan pemerintah keuangan. Oke, baik-baik. Jadi, DTKS itu daftar penerima lah, kurang lebih ya. Daftar yang harusnya menerima Bansos. Nah, yang 5,5 triliun ini, itu diberikan kepada orang yang tidak termasuk daftar penerima Bansos tadi. Nah, apakah itu ada orangnya atau tidak, itu bisa dua hal. Bisa ada orangnya, bisa juga fiktif, kan begitu ya? Bisa. Oke, nanti akan diperiksa soal itu. Kemudian yang tidak ada nick, yang nicknya tidak tembus tadi, artinya memang diberikan, tapi nicknya bukan nick yang seharusnya. Iya. Oke. Ada lagi yang ketiga, karena masih belum 6,93 itu kalau tidak salah, betul ya? 5,5 ditambah 7. 6,2 masih? Iya, 700. Yang sisanya itu ada yang nicknya ganda, ada yang sudah meninggal, klasi, gitu. Oke, ya. Nah, itu yang permasalahan klasi itu butuh. Oke, permasalahan klasi. Kalau meninggal, mungkin karena memang setiap hari kan, atau setiap, bahkan bukan setiap hari, setiap jam mungkin ada perubahan data penduduk dan lain sebagainya. Sehingga mungkin masih... Cukup banyak ini. Selain yang meninggal, cukup banyak. Karena ada kemudian yang terdaftar, kemudian jadi imigran ke negara lain, dari TKI, atau apa, sehingga dia tidak ada. Oke. Itu yang ada di temuan di Badan Pemirsa Keuangan. Bung Asanul, ini selama 2021 berarti ya? Penyakitnya hampir sama, Bung Aiman. Sebenarnya ini masalah data, kan? Data? Updating data. Nah, updating data inilah yang kadang-kadang banyak kabupaten, daerah lah saya katakan, tidak tertib. Betul. Nah, dengan adanya seperti ini memang banyak kabupaten atau sejumlah daerah yang hanya memberikan daftar-daftar data terhadap misalnya tim suksesnya orang-orang daerah yang memilih dia, sementara yang tidak memilih, tidak terdaftar. Yang begini kan sangat, sangat, apa, tidak, ya, akan merusak DTKS itu. Jadi memang dibutuhkan updating data yang akurat dan valid dari para kelurahan, dari tim di bawah untuk disampaikan kepada dinas sosial, kemudian dinas sosial mengupdate informasi ini kepada Kementerian Sosial. Ini hampir 7 triliun ini, ini sepanjang 2021 ya? Iya. Sepanjang 2021, satu tahun. Oke, hampir 7 triliun rupiah. Jadi ada pertanyaan di situ, 5,5 triliun tidak ada di daftar tapi diberikan. Lalu kemudian 700 miliarnya, apa namanya, NIC-nya tidak sesuai dengan NIC yang seharusnya diberikan. Kurang lebih begitulah, hampir mirip-mirip sebenarnya dengan yang kena setengah triliun. Akan diminta oleh Kementerian Sosial untuk dilakukan penjelasannya yang akan diberikan kepada BPK nanti, dan BPK akan memutuskan hari Senin. Boleh nanti skenario-nya, keputusannya seperti apa? Gak bisa. Skenario kan tergantung hasil pengujian yang akan kita lakukan. Karena mereka ini pasti menggerakkan seluruh kekuatan, ya, untuk mengisi DTKS itu, kemudian menyampaikan kepada kita bukti-bukti pemberian, dan kemudian kita uji dalam, mulai besok tim sudah turun lagi bersama tim Kementerian Sosial. Minimal yang terdekat, saya bilang, saya juga harus fair. Jadi tidak bisa, harus fair. Mereka bawa tim Badan Pemirsa Keuangan minimal di Jabotabek dulu untuk menguji ini seperti apa yang terjadi. Oke. Dan bagian di daerah juga. Oh, jadi bertahap ini, ya? Bertahap, bertahap. Jabotabek dulu, ini kalau seandainya nanti ketemu persoalannya, apakah di daerah nanti akan juga sama, dan lain sebagainya nanti akan dilihat. Tapi kalau seandainya memang ada, ini ada berbagai skenario berarti, kalau seandainya ada yang gak ketemu, dan lain sebagainya, ada dugaan misalnya penyelewengan, lalu kemudian apa yang akan diambil oleh BPK? Penyelewangan itu kan ada setiap tahun, ya. Kalau Bansas ini, penyelewangan pasti ada. Karena tadi datanya yang tidak valid. Pasti ada, karena datanya yang tidak valid. Data tidak valid, otomatis kan kita gak menutup angka itu. Cuman kan ada toleransinya. Oke. Toleransi sebesar apa. Itu yang disesuai dengan ketentuan kriteria pemeriksaannya. Toleransi sebesar apa yang kita berikan. Nah, ini keputusan-keputusan begini yang harus kita uji ke bawah dulu. Makanya saya tidak ingin mengambil keputusan mendesak atau mendadak seperti malam ini, misalnya mas Aiman tanya harus bagaimana. Gak bisa, saya katakan. Gak tahu. Saya dulu menguji. Saya menguji dulu. Toleransinya seperti apa? Jadi berapa triliun misalnya angka? Atau berapa persen dari jumlah Bansos? Bagaimana logikanya ini? Yang kecil sih, sekitar 2,5 persen. Oh, 2,5 persen. Toleransi 2,5 persen. Itu kurang lebih sekitar 1 persen yang 4 triliun. Sekitar 10 triliun. Gede juga. Kalau 2,5 persen, kalau dari 100 ya. Oh, 100 ya. Oke. Bukan 400 ya? Ya. Berarti 2,5 triliun. Berarti 140. 120-an triliun. Kan lainnya kan di luar TKH, BPNP, dan BST. Oke. Ya, sekitar 3,4 triliun lah berarti toleransinya ya. Ya. 3,4 triliun dari 100 triliun tadi bantuan di luar BNP dan lain sebagainya itu. Tapi kalau seandainya hampir 7 triliun, artinya sudah di luar toleransi. Ya. Oke. Kalau ada penyelewengan, penyelewengan mungkin karena data, bukan indikasi korupsi. Karena ini publik juga butuh kejelasan. Kok penyelewengan didiamkan? Ya. Nah, memang begini ya. Kesempurnaan terhadap Bansos ini kan masih terus diperbaiki. Yang paling mendekati sempurna, saya katakan mendekati sempurna, itu adalah TKH, Program Keluarga Harapan. Itu betul-betul sudah mendekati sempurna. Tapi begitu bicara BPNP, begitu bicara Bansos Tunai atau BST, itu padanan data, updating data, dan hal-hal lain terkait itu, termasuk NIGANGDA, termasuk juga keberadaan keberadaan sistem yang ada di bawah, termasuk juga perbankannya. Makanya salah satu rekomendasi di dalam Badan Pemirsa Keuangan, kalau pengalaman baca, ada 1,1 triliun itu yang dikembalikan oleh perbankan, yang tidak terdistribusi. Nah, ini kalau tidak terdistribusi, ini kan harus dikembalikan oleh bank ini, yang kita minta kepada Bu Risma tadi, agar kirim surat kepada perbankan, kembalikan, karena itu bank itu mendapat dana yang nol, costnya zero, kalau itu mengendap di situ satu tahun, selesai 1 triliun, kan lumayan perbankan itu. Jadi, kita minta agar mereka segera mengembalikan. Nah, bertahap per tadi, dari 1,1 triliun itu, sudah masuk 300 miliar ke Kemensos. Kemensos sudah menunjukkan kepada saya langsung terhadap bukti pengembalian perbankan ini. Sisanya yang 700 miliar, belum dikembalikan. Ini nanti kita, Badan Pemirsa Keuangan akan kirim surat kepada Kemensos, dan Menteri Sosial, Bu Risma nanti kirim kepada perbankan. Baik, terima kasih. Kami juga sudah menghubungi pihak Kementerian Sosial, Saudara, dan juga pihak Istana, Kantor Staf Presiden, untuk kemudian menjawab soal ini, tapi belum bersedia untuk bergambung sama kami. Terima kasih. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Bung Aksanul Kosasih, tentu kita akan menunggu nanti hari Senin, keputusannya seperti apa, setelah kemudian mendapat jawaban dari pihak Kementerian Sosial. Terima kasih, selamat malam, sehat selalu. Terima kasih.